Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam kawan-kawan semua Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan materi perihal Analisis regresi logistik dengan program SPSS Nah, sebelum saya melakukan praktek di program SPSS Alangkah baiknya kawan-kawan semua harus mengetahui tentang Konsep dasar dalam regresi logistik Regresi logistik merupakan salah satu analisis regresi Yang bertujuan untuk mengetahui Ada atau tidaknya pengaruh variable independen Terhadap variable dependen Dalam regresi logistik Data variable dependen Yang digunakan harus berskala dikotomi Atau data kategorikal Nah, regresi logistik Tidak memerlukan distribusi data yang normal Atau tidak menggunakan uji normalitas data Nah, selanjutnya Di sini saya memiliki contoh kasus Dalam analisis regresi logistik Dengan judul penelitian Pengaruh kepemilikan publik Financial distress dan audit delay terhadap voluntary auditor switching Nah, di dalam judul penelitian ini Saya menggunakan 3 variable independen dan 1 variable dependen Untuk variable kepemilikan publik sebagai variable X1 Financial distress sebagai variable X2 Dan variable audit delay sebagai variable X3 Sedangkan variable Voluntary Auditor switching sebagai variable Y Nah, di sini ada perumusan hipotesis Untuk hipotesis yang pertama Diduga kepemilikan publik berpengaruh signifikan terhadap voluntary auditor switching Nah, untuk hipotesis yang kedua Diduga financial distress berpengaruh signifikan terhadap voluntary auditor switching Dan yang terakhir yaitu hipotesis yang ketiga Diduga audit delay berpengaruh signifikan terhadap voluntary auditor switching Nah, setelah kita mengetahui perumusan hipotesis yang digunakan Selanjutnya Kita bisa menuju ke program SPSS Nah, di sini saya menggunakan SPSS versi 23 ya Kawan-kan semua Dengan jumlah data sampel sebanyak 100 data Nah, ini Oke, baik Langsung saja saya akan melakukan analisis regresi logistik Caranya kita bisa pilih menu analyze Lalu pilih regression selanjutnya pilih binari logistik Nah, di sini sudah muncul kotak dialog ya Kawan-kan semua Kita masukkan variable Y Atau voluntary auditor switching Ke kolom dependent Selanjutnya Untuk variable X1, X2, dan X3 Masukkan ke kolom covariate Lalu pilih option Selanjutnya pilih Hosmer, Lemesu, Goodness of Fit Dan iteration history Lalu pilih continue Dan yang terakhir kita bisa pilih ok Nah, di sini sudah muncul output SPSS untuk regresi logistik Nah, untuk melakukan interpretasi outputnya Kita bisa buka kembali file PDF-nya Nah, di sini ada hasil output SPSS dan interpretasi untuk regresi logistik Pada tabel yang pertama yaitu tabel cache processing summary Nah, tabel ini ya kawan-kan semua Dengan N sebanyak 100 data Maka bisa diartikan Penelitian ini menggunakan 100 data untuk dijadikan sebagai sampel Lalu untuk tabel yang kedua yaitu tabel dependent variable encoding Nah, untuk analisis datanya Variable dependent memiliki dua kategori Yaitu tidak melakukan pergantian auditor Dengan angka 0 Nah, ini ya kawan-kan semua Tidak melakukan pergantian auditor Memiliki internal value dengan angka 0 Dan melakukan pergantian auditor dengan internal value angka 1 Lalu selanjutnya Untuk block 0 atau beginning block Nah, ini ya Tabel iteration history Untuk analisis datanya Di sini ada kriteria pengujian dalam tabel iteration history Jika nilai log likelihood kurang dari C2 tabel Maka berkesimpulan bahwa Model sebelum dimasukkan variable independen Sudah memenuhi syarat uji Dan jika nilai log likelihood lebih besar dari C2 tabel Maka berkesimpulan bahwa Model sebelum dimasukkan variable independen Masih tidak memenuhi syarat uji Nah, untuk mencari C2 tabel dengan rumus N dikurangi 1 Yaitu 100 dikurangi 1 Maka kita bisa mendapatkan C2 tabel sebesar 123,225 Nah, dari mana sih kita mendapatkan nilai 123,225 Dari tabel acuan C2 Nah, di sini Kawan-kawan semua bisa lihat Pada tabel C2 Dengan degree of freedom 0,05 Lalu untuk Nnya 99 Maka mendapatkan C2 tabel sebesar 123,225 Nah, angka ini ya kawan-kawan semua Nah, setelah kita mengetahui C2 tabel yang didapatkan Selanjutnya Kita bisa melakukan perbandingan nilai log likelihood dengan C2 tabel Dimana nilai log likelihood sebesar 128,207 Maka bisa diartikan Model sebelum dimasukkan variable X Masih tidak memenuhi syarat uji Dikarenakan nilai log likelihood lebih besar dari C2 tabel Yaitu 128,207 Lebih besar dari 123,225 Nah, selanjutnya Untuk tabel variable in the equation Nah, tabel ini ya kawan-kawan semua Variable in the equation Untuk analisis datanya Sebelum variable independent dimasukkan dalam model Mendapatkan nilai koefisien beta sebesar 0,663 Nah, angka ini Dengan odds ratio sebesar 1,941 Nah, angka ini Dan nilai signifikansi dari uji wall sebesar 0,002 Nah, tahap selanjutnya Di sini ada blok 1 Pada tabel iteration history Nah, ini ya kawan-kawan semua tabel ini Untuk kriteria pengujiannya Jika nilai log likelihood kurang dari C2 tabel Maka berkesimpulan bahwa Model sebelum dimasukkan variable independent Sudah memenuhi syarat uji Dan jika nilai log likelihood lebih besar dari C2 tabel Maka berkesimpulan bahwa Model sebelum dimasukkan variable independent Masih tidak memenuhi syarat uji Nah, untuk mencari C2 tabel Dengan rumus N dikurangi K dikurangi 1 Dimana K merupakan jumlah variable independent yang digunakan Yaitu 100 Ini sampelnya Dikurangi 3 3 ini jumlah variable independent yang digunakan Dikurangi 1 Mendapatkan hasil C2 tabel sebesar 119,870 Nah, kita buka lagi C2 tabelnya Nah, di sini Dalam tabel C2 atau C2 tabel Kawan-kawan semua bisa fokus pada degree of freedom 0,05 Dengan N sebanyak 96 Maka, mendapatkan C2 tabel sebesar 119,870 Nah, angka ini ya Kawan-kawan semua Maka, bisa diartikan bahwa Model setelah dimasukkan variable independent Sudah memenuhi syarat uji Dikarenakan Nilai log likelihood kurang dari C2 tabel Dimana nilai log likelihood sebesar 102,603 Nah, nilai ini Kurang dari C2 tabel Yaitu sebesar 119,870 Oke, selanjutnya Di sini ada tabel Omnibus test of model coefficient Nah, tabel ini ya Kamu lihat semua Tabel ini Omnibus test of model coefficient Nah, untuk kriterial pengujiannya Jika nilai signifikansi Kurang dari 0,05 Maka, berkesimpulan Berpengaruh secara simultan Atau bisa diartikan Ketiga variable independent Yang digunakan Berpengaruh secara bersama-sama Terhadap variable dependent Nah, di sini Nilai signifikansi yang didapat Sebesar 0,000 Nah, nilai ini Kurang dari 0,05 Maka, berkesimpulan bahwa Ketiga variable independent Yang digunakan Berpengaruh secara simultan Atau secara bersama-sama Terhadap variable dependent Nah, selanjutnya Ada tabel model summary Tabel ini ya Kawan kan semua Tabel model summary Pada tabel model summary ini Kawan kan semua bisa fokus Pada kolom Nagel kerge R Di mana nilai Nagel kerge R Sebesar 0,313 Maka, berkesimpulan Sumbangan pengaruh Variable independent Terhadap variable dependent Secara bersama-sama Atau secara simultan Sebesar 31,3% Lalu ada tabel Hosmer & Lemesotest Nah, tabel ini ya, kawan-kawan semua Data dikatakan baik jika nilai signifikansi yang didapat lebih besar dari 0,05 Nah, pada tabel Hosmer & Lemesotest, nilai signifikansi yang didapat sebesar 0,884 Maka berkesimpulan tidak ada perbedaan yang signifikan antar variable Nah, selanjutnya ada tabel variable in the equation Nah, tabel ini untuk pengujian hipotesis Nah, tabel ini ya, kawan-kawan semua Untuk kriteria pengujiannya, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 Maka berkesimpulan berpengaruh secara parsial atau secara tersendiri Nah, untuk variable kepemilikan publik atau variable X1 Memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 Nah, nilai tersebut kurang dari 0,05 Maka berkesimpulan, kepemilikan publik berpengaruh secara parsial terhadap voluntary auditor switching Yang artinya, hipotesis pertama diterima Lalu, untuk variable X2 atau variable financial distress Memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 Nah, angka ini ya, kawan-kawan semua Nilai tersebut kurang dari 0,05 Maka berkesimpulan bahwa variable financial distress berpengaruh secara parsial terhadap voluntary auditor switching Yang artinya, hipotesis kedua juga diterima Lalu, yang terakhir untuk variable audit delay Memiliki nilai signifikansi sebesar 0,013 Nah, angka ini ya, kawan-kawan semua Nilai tersebut kurang dari 0,05 Maka berkesimpulan bahwa variable audit delay berpengaruh secara parsial terhadap variable voluntary auditor switching Yang artinya, hipotesis ketiga juga diterima Yah, kurasa cukup sekian penjelasan dan cara praktek bagaimana melakukan analisis regresi logistik di program SPSS Dan apabila kawan-kawan semua masih bingung beri hal materi ini Kawan-kawan semua bisa berkomentar di kolom komentar Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video-video di channel youtube saya Ya, saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton